Sandro Tonali marah, keputusan wasit konyol dan bodoh. Sandro Tonali mengaku geram dengan keputusan wasit ketika AC Milan dipermalukan Chelsea 2-0 di pertandingan pekan keempat grup E-Liga Champions, Rabu tanggal 12 Oktober dini hari WIB. Ia menyebut laga itu seperti pertandingan basket. Tonali mengejek kartu-kartu yang dikeluarkan wasit Daniel Siebert sebagai keputusan yang konyol dan bodoh pada pertandingan Rossoneri kontra Chelsea. Keputusan wasit memang terlalu berlebihan di babak pertama. Di menit ke-18, Tomori terkejut bukan main ketika wasit mengusirnya dari lapangan dan menghadiahi Chelsea tendangan penalti karena menyentuh pelan bahu mason maut. Tidak itu saja, Daniel Siebert tidak segan-segan melayangkan kartu kuning kepada pemain yang berani memprotes keputusannya. Enam kartu yang dikeluarkan wasit di babak pertama menjadi rekor kartu terbanyak yang keluar di babak pertama pertandingan Liga Champions musim ini. Seusai pertandingan Sandro Tonali tidak terima dengan keputusan wasit, ia menyebut dihumi merasa seperti sedang bermain bola basket. Kami juga mendapat kartu kuning karena mempertanyakan keputusan wasit yang terlalu gampang memberi lawan tendangan bebas karena kontak fisik biasa. Dengan kemenangan ini, The Blues masih berada di puncak klasemen grup E dengan perolehan 7 poin, unggul 1 angka atas FC Salzburg dan 2 angka atas AC Milan dan Dinamo Zagreb. AC Milan sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions jika memenangkan dua pertandingan sisa di grup ini.